Saudara kecelakaan juga menimpa sepasang muda-mudi di jalan tol Jakarta Serpong tadi malam. Salah satu korban ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri. Sang pria pengendara motor meringis kesakitan. Sementara penumpang perempuan dalam keadaan tak sadarkan diri. Keduanya menjadi korban kecelakaan tunggal di jalan tol Jakarta Serpong, Rabu Malam. Saksi menjelaskan saat kejadian motor yang dikendarai korban dalam kondisi kencang dan tiba-tiba terjun ke jalur jalan tol. Tapi dia dari sana tuh udah ngebutnya kencang. Kencang, mbak. Ngebut dari sana kencang mungkin dia nggak tahu jalanannya seperti apa, dia langsung habas masuk ke tol. Langsung masuk ke tol, nah teman saya ngabarin, baru ada yang jatuh, ada yang jatuh, ada yang jatuh. Nah baru saya tolongin, jatuh ke bawah. Warga melihat kejadian ini langsung berupaya menolong kedua korban. Untuk pendarainya sih, alhamdulillah masih hidup. Cuman wanita, yang wanita bagian kepala sama tangan patah. Yang laki bagian pahanya hancur sih paham. Patah dengan kejadian. Petugas jalan tol yang menerima laporan segera datang ke lokasi untuk mengevakuasi korban ke rumah sakit. Peristiwa kecelakaan tunggal ini pun sudah dalam penanganan patroli jalan raya Polda Metro Jaya. Tim Liputan, Kompas TV, Tanggerang, Banten. Tim Liputan, Kompas TV, Tanggerang, 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 K